ini ruang monyet menghadap ke barat yang menghadap ke udara itu ditutup ini ruangan terakhir atau disurut dengan lantai lima atau ruangan yang terakhir yang ini adalah ruang monyetan yang akan kita salam hangat buat seluruh kerakan petaniwa yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun anda berada kembali bersama saya Teddy Archie dari swat channel berikut ini adalah video kiriman dari kalteng sebuah gedung yang sudah berusia lebih kurang dua tahun dan dapat dikatakan gedung ini gedung yang gagal karena dalam usia dua tahun gedung ini baru terdapat dua bibir sarang dan dua polesan jadi jumlah pengundingnya tidak lebih dari 10 ekor oleh karena pemilik gedung mempercayakan kepada swat untuk menangani gedung ini sehingga saya akan melayani penanganan gedung ini dari jarak jauh ukuran atau size gedung ini adalah 6x12 meter berjumlah lima lantai dan menggunakan menara foyer kita simak kondisi di dalam gedung ini dan kita lihat apa saja yang menjadi penyebab dari kegagalan gedung ini ini adalah video yang dikirim langsung dari kalteng kepada saya di mana video dibuat ketika pekerjaan setengah berlangsung namun sebelumnya silahkan di subscribe bagi teman-teman yang belum mengikuti channel ini dan bagi yang sudah sudah men-subscribe saya mungkin jangan terima kasih karena dukungannya akan semakin meningkatkan channel ini ini lantai dasar ukuran 6x12 meter ok ini lubang poit nah ini lubang poit 6 x 12 4 meter ini saya buat sekatnya patah detik lanjut ke lantai 1 ya ini posisi lantai 1 yang dulunya ke los sekarang kita buat sekat kita buat sekat di bagi pengerjaan pembuatan sekatnya ini di lantai yang kedua ruangan ruangan 3 nah ini keadaannya dengan 2 tiang ukuran 6 x 12 pikir sudah ada di babak air ini sudah di babak air ini ukuran kuitnya 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 akan sampai ke atas nah ini lantai 3 atau ruangan 4 ruangan 4 dia ada sekat nah ini ada sekat 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 sebelah ini jadi ruangan 4 atau sebut nanti 3 nah ini 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 los yang ini lantai terakhir atau ruangan 5 ini ini rumah monyet ini rumah monyet menghadap ke barat yang menghadap ke utara itu ditutup di atas ini ruangan terakhir atau disebut dengan lantai 5 atau ruangan yang terakhir yang ini ini adalah ruang monyetan yang akan kita bedah yang akan kita pasang sirip kita akan pasang sirip ini ruang monyet ukuran 4 x 6 ini ruang monyet ya demikian laporan dari kalteng tentang kondisi di dalam gedung pekerja sedang melakukan penanganan gedung sesuai arahan saya jadi maaf jika video ribut oleh pekerjaan pekerjaan ketika laporan disampaikan kepada saya ya teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi di dalam gedung kita bisa melihat bahwa gedung ini long tidak ada sekat di dalam ruang-ruang inap kita bisa perhatikan area siripnya area siripnya itu kita lihat ada juga digunakan basic bakul dengan kondisi sebenarnya cukup gelap dan kita bisa melihat sebenarnya gedung ini untuk suhunya cukup baik saya sudah melihat bagaimana kondisi di depan atau di luar gedung selanjutnya adalah masalah-masalah yang dihadapi gedung ini yang pertama teman-teman bisa melihat bahwa di dalam ruang inap itu tidak ada sekat sekatnya sangat minim hanya ada di area void void gedung ini berukuran 2x2,5 rata-rata 2x2,5 hanya lantai dasar atau void paling bawah itu berukuran lebih besar yaitu 2x3 meter sistem voidnya adalah void plong atau void lurus dari menara foyer sampai ke lantai dasar ukuran void 2x2,5 sampai 2x3 meter untuk gedung dengan ukuran 6x12 ini sudah cukup baik ini tidak kecil dan juga tidak kebesaran ini ukuran menurut saya sudah cukup pas selanjutnya kita lihat bagaimana kondisi menara foyer ini menara foyer nya berukuran 4x6 tapi disekat sehingga yang berfungsi itu hanya berukuran lebih kurang 2,5 kali 4 meter sisanya ditutup dan tidak difungsikan oleh pemilik jadi ruang ini akan saya fungsikan menjadi ruang inap jadi menara foyer 4x6 ini akan ada bagian ruangnya yang saya manfaatkan untuk dijadikan ruang inap secara keseluruhan secara keseluruhan beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait masalah yang ada di gedung ini yang pertama itu kita ambil dari menara foyer dimana kondisi dari menara foyer ini tidak mendukung untuk membuat wallet itu segera sampai ke ruang inap baik dari posisi lmb-nya ketinggian jarak maupun ukuran ruang roofing yang diletakkan di menara foyer poin kedua adalah bagaimana mengatur tata sekat penempatan sekat yang hanya ada di area void ini juga tidak maksimal demikian juga ruang inap itu plong tanpa ada sekat sehingga wallet sulit menemukan blok-blok ruang inap yang nyaman buat wallet yang nyaman dan aman bagi wallet selanjutnya poin ketiga adalah tata suara tariknya yang harus dibenahi agar wallet bisa ditarik dan bisa survei ke semua blok dan suara tarik ini harus bisa mendukung kerja dari suara inap yang digunakan hal lainnya adalah bagaimana cara penanganan atau perawatan gedung bagaimana kita menjaga gedung kita agar bebas dari predator kebersihan gedung sirip dan sebagainya jadi secara keseluruhan penanganannya adalah penanganan menerfoyer lmb tata suara tariknya tata sekat serta kebersihan sirip dan sebagainya yang harus dilakukan oleh tim berdasarkan petunjuk dari saya semoga setelah ditangani gedung ini akan menjadi gedung yang produktif amin dan pada akhirnya bisa memberikan hasil kepada pemilik yang tentu saja sudah mengeluarkan biaya yang besar dari pembangunan perawatan bahkan pada akhirnya menyerahkan penanganan ini kepada swat demikian video kali ini semoga bisa memberi kebaikan dan pencerahan buat semua lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya td arci dari swat channel salam sukses produktif dan salam swat buat semua selamat menikmati